Proses hukum kasus dugaan korupsi kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya yang dilakukan penyidik kejaksaan tinggi NTT terus dilakukan hingga saat ini. Selain menahan para tersangka, penyidik kejaksaan NTT juga berhasil menyita barang bukti dari para tersangka berupa uang tunai, tanah dan bangunan, apartemen, serta sejumlah mobil mewah. Total seluruh barang bukti yang disita dari tangan para tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi NTT mencapai 137 miliar rupiah. Barang bukti yang telah berhasil disita ini nantinya akan dilelang atau diserahkan kembali ke negara dan kembali menjadi aset Bank NTT. Jadi total aset yang diamankan selama sesaat sampai saat ini kurang lebih ada di 82 titik tersebar di daerah NTT, Jawa Timur, DKI dan Jawa Barat. Dan sedangkan uang yang berhasil diamankan kurang lebih 12 miliar. Aset yang berhasil diamankan itu berupa tanah, tanah dan bangunan, apartemen, dan beberapa unit mobil mewah. Jadi proses selanjutnya kalau memang mereka tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan, aset-aset ini akan dilelang. Dilelang atau diserahkan ke negara untuk Bank NTT. Seluruh barang bukti dugaan korupsi kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya ini sebelumnya disita penyidik kejaksaan NTT dari sejumlah lokasi di Kupang, Surabaya maupun Jakarta. Kasus dugaan korupsi kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya ini telah merugikan negara senilai 127 miliar rupiah. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.